Pasca ditangkapnya Pak Sutri pengedar narkotika jenis sabu dan ekstasi. Dari hasil pendalaman dan penyelidikan lebih lanjut, tersangka RA menyebut barang haram tersebut didapatkan dari inisial A, yang hingga saat ini ditetapkan tersangka dan masih diburu oleh polisi. Menjadi pengedar sabu dan ekstasi telah dilakoni Pak Sutri ini sejak tahun 2019 lalu, dan rata-rata barang haram jenis sabu dan ekstasi dihadarkan di dalam kota Kuala Tunggal. Meski bermain cukup lama, namun kini pasangan suami istri RA dan HS terpaksa harus mendekam di balik ceruji besi Mah Polores Tanjung Jabung Timur. Sebab pada 15 Januari lalu, Pak Sutri tersebut telah ditangkap dan diamankan oleh satres narkoba Polores Tanja Barat. Barang bukti yang diamankan dari Pak Sutri ini yakni sabu seberat 528,6 gram ruto dan ekstasi 0,38 gram ruto. Kapolores Tanja Barat AKBP Padli mengatakan, Pak Sutri yang ditangkap satres narkoba tersebut merupakan pemain lama, karena inisial HS atau istri dari RA merupakan residivis dengan kasus yang sama. Namun karena tidak mempunyai pekerjaan tetap, maka Pak Sutri tersebut kembali melancarkan bisnis haram tersebut. Sedangkan barang haram tersebut mereka dapatkan dari tersangka inisial A, yang saat ini masih DPO atau PURON. Sebab RA kerap melakukan transaksi dengan A di jalan jalur 2 Jembatan Parikompo. Meski demikian dari hasil penyelidikan terhadap RA dan HS, barang yang didapatkan tersebut tidak ada kaitan dengan jaringan lapas. Sebab barang haram narkotika tersebut berasal dari luar kota atau dari luar Provinsi Jampi. Ini disampaikan oleh tersangka RA, barang tersebut didapatkan dari tersangka NCLA. Tersangka NCLA yang saat ini masih kami dalami. Informasi dari tersangka RA ini, barang yang saat ini kita amankan itu diterima promosi tersinggung yang lalu di dekat Jumatan ya, di Jumatan 302, Parikompo. Dari tersangka A. Tersangka A dengan menggunakan sebuah mobil monosifers. Namun untuk tempat dan sebagainya, termasuk kontak persen dan sebagainya, tersangka RA ini tidak tahu. Meski demikian, Kapolres Padli menyebut, di awal tahun 2023 ini, kasus tangkapan narkotika dari RA dan HS merupakan kasus tangkapan terbesar. Sehingga ini menjadi atensi Polres Tanja Barat untuk memberantas pedaran narkotika di Tanja Barat terkhusus di dalam kota Kuala Tungka. Surya Kurniawan, Jik Sisi, melaporkan. Terima kasih telah menonton!